Intro Personil reskrim Polsek Kutalimbaru kembali meringkus 3 tersangka pembobol sualayan milik anggota DPRD Deli Sedang Simon Sembiring, warga Jalan Gelugurimbun, Dusun 5 Desa Laubekri, Kutalimbaru. Ketiga tersangka masing-masing berinisial MR, warga Jalan Marelan Raya Pasar 1 Rera Kelurahan Tanah 600 Medan Marelan, AS warga Jalan Tanjung Selamat Ganggeria Sunggal, dan SU warga Jalan Marelan 9 Lingkungan 6 Kelurahan Tanah 600. Penangkapan ini berawal setelah sebelumnya anggota piket Polsek Kutalimbaru menerima telepon dari pos polisi Namo Tating Polres Binjai yang menyebutkan adanya dua pria melapot karena menjadi korban begal di jalan besar Desa Laubekri yang merupakan wilayah hukum Polsek Kutalimbaru. Setelah dicek dan bertemu dengan MR dan AS, dilakukan interogasi. Keduanya ternyata bukan korban begal, namun baru mau melakukan pembongkaran toko CS bersama dengan rekannya. SU merusak gembok toko dan menggondol sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BK5051AEW. Dari pengakuan para tersangka, mereka sudah tiga kali melakukan pencurian dengan modus bongkar rumah. Di antaranya di daerah Mabar dan berhasil menggondol sepeda motor Honda Supra, sepeda motor Yamaha Mio, dan sepeda motor Honda Scoopy. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Kutalimbaru, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribbata TV, Salam Tribbata! Terima kasih telah menonton!